Halo co-friend, pada soal ini diketahui ada benda yang berada pada jarak S, yaitu sama dengan positif 5 cm dari lensanya. Yang di sini kita memberikan tanda positif karena bendanya ini berada di depan lensanya. Kemudian jarak fokus dari lensanya diketahui yaitu sebesar F sama dengan min 10 cm. Di sini ada tanda negatif karena lensanya itu adalah lensa cekung. Yang ditanyakan oleh soalnya itu adalah sifat bayangannya. Oke, di sini kita akan menggunakan rumus yang berlaku pada lensa yaitu 1 per F sama dengan 1 per F ditambah 1 per S aksen. Ya dengan S aksen di sini, ini adalah jarak bayangan atau jarak bayangan ke lensanya. Kemudian S aksen sama dengan S F per S min F. Kemudian kita masukkan saja nilai-nilai yang diketahui S nya 5, kemudian F nya min 10 setelah dihitung didapatkan. Hasilnya itu adalah min 10 per 3 atau min 3,33. Tanda negatif di sini menunjukkan bahwa bayangannya itu bersifat maya. Kemudian kita juga akan menggunakan rumus perbesaran, jadi perbesaran dirumuskan dengan M sama dengan min S aksen per S. Dengan M di sini, ini adalah perbesaran. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah didapatkan, S aksennya min 10 per 3 dan S nya 5 setelah dihitung didapatkan hasilnya 2 per 3. Tanda positif yang kita dapatkan ini menunjukkan bahwa bayangannya itu bersifat tegak. Kemudian untuk nilai dari M yang terletak pada interval berikut, yaitu 0 kurang dari mutlak M kurang dari 1, ini menandakan bahwa bayangannya itu bersifat di perkecil. Maka itu berarti di opsi jawabannya itu adalah yang A, yaitu maya tegak di perkecil. Atau kita juga bisa menentukan sifat bayangannya itu dengan menggambarnya. Jadi sebelumnya di sini ada lensa cekung, kemudian ini titik pusat kelengkungan P, kemudian ini adalah titik pusat optik O, dan F di sini ini adalah titik fokusnya. Garis mendatar yang melalui titik-titik ini, ini dinamakan sumbu utama. Seperti itu. Nah, disual diketahui bahwa jarak fokusnya itu adalah 10 cm, jadi maksudnya jarak dari titik O ke F1-nya ini, ini adalah 10 cm. Kemudian jarak dari bendanya ke lensanya, itu adalah 5 cm, berarti bendanya berada di sini, yaitu di ruang 1. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah bendanya sebelumnya dari O ke F1 ini namanya ruang 1 ya, kemudian dari F1 ke P1 ini ruang yang kedua. Dari P1 semakin menjauh ini namanya ruang ketiga, ya seperti itu. Oke, jadi bendanya ada di sini. Nah, kemudian dengan menggunakan sifat-sifat sinar istimewa, seandainya ada sinar yang datang sejajar sumbu utama, maka nanti dia akan dibiaskan, ya dibiaskan seakan-akan berasal dari titik fokus F1 ini. Ya, jadi di sini kita membuat garis putus-putus atau garis perpanjangan. Kemudian seandainya ada sinar yang menuju ke titik fokus F2 ini, ya maka nanti dia akan dibiaskan, ya dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian yang sinar biasnya ini akan kita perpanjang, ya jadi garis putus-putus ini merupakan perpanjangan dari sinar bias ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian perhatikan bahwa perpanjangan dari sinar bias tadi, ya yang ini dan yang ini, ya jadikan ini perpanjangan dari sinar bias yang pertama yang ini, ya. Kemudian perpanjangan dari sinar bias yang kedua yang ini ternyata berpotongan di titik ini. Nah, karena berpotongan di titik ini, maka di sinilah terbentuknya bayangan. Dan karena bayangannya ini terbentuk dari perpanjangan, dari sinar biasnya, maka bayangannya ini bersifat maya, ya. Dan kita lihat di sini, ya ukurannya lebih kecil, ya berarti di perkecil. Kemudian di sini kita lihat bahwa ini tegak, ya berarti sifat bayangannya itu maya tegak di perkecil, berarti di opsi jawabannya itu adalah yang A. Oke, inilah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!